Halo teman-teman, jumpa lagi di Abigame Spot Hari ini kita mau bermain fruit clinic teman-teman Uh, ada buah apa ini? Ya ampun, kenapa dia putih-putih? Itu cacar atau nanah ya? Bukan ibu dokter, aku ini strawberry Oh, buah strawberry Ya ampun, kita sampai kaget Kita kirain putih-putih ini nanah loh Bukan, aku tidak enak badan banget Di mana yang sakit strawberry? Di bagian perut bawahku, yang sebelah kanan ibu dokter Oh, tunggu ya, kita cek dulu ya strawberry Dicek sekarang Iya Ih, teman-teman, kenapa strawberry itu ada warna putih-putihnya ya? Itu seperti tompel nanah Loh, mukanya kenapa jadi begini? Aku lagi menahan imi ini ibu dokter, takut sakit Oh, tidak sakit kok Oh, teman-teman, ada yang aneh Apa yang aneh ibu dokter? Eh, kamu tampaknya lagi cacingan Cacingan? Oh, tidak Aduh, cacingnya meliuk-liuk teman-teman Aduh, rasanya geli sekali Kalian jangan lagi makan ya nonton ini teman-teman Nanti kalian tidak bisa makan nasi Cacingan, cacingan Oh, tidak, aku tidak merasa aku cacingan Tapi aku tiap malam merasa ada cacing Yang menggeliat-geliat, geli Ini cacing guys Aduh, tunggu ya strawberry Dokter, kamu kenapain? Kita lagi vakum ini Biar cacingnya semua kita sedot Hah, disedot Kemana cacingnya dibuang? Kita buang saja dia ke laut Jadi dia tidak lagi bersarang di badanmu, strawberry Oh, Anda baik sekali ibu dokter Oke, sekarang kita sudah jahit ini ya Kita mau rapatkan Biar kamu tidak masuk angin, strawberry Dirapatkan? Oh, tidak Aku tidak mau dirapatkan dulu ini jahitannya Kenapa? Eh, aku merasa ada cacing lagi ibu dokter Apakah itu cuma perasaanku? Cacingnya sudah tidak ada, strawberry Oh, benarkah? Apakah ibu dokter yakin? Ibu dokter yakin nggak? Yakin Waduh, teman-teman Oh, buah strawberry ini tidak nangis Bahkan tidak teriak, teman-teman Tapi dia menahan, guys Terima kasih banyak, ibu dokter Mudah-mudahan aku tidak cacingan lagi Iya, kamu harus jangan kesehatan ya Jangan sampai cacingan lagi Ingat, itu harus minum obat cacingnya Oke, ibu dokter Nah, teman-teman Sekarang kita mau dekor lagi kamar dokternya, guys Kita berikan tanaman, guys Kemudian Alat yang lebih canggih, teman-teman Wow, uangnya masih banyak Wah, raknya jadi kakus, teman-teman Oh, oh, kali ini buah apa ya? Ini buah melon Atau buah kiwi Atau buah labu Hai, selamat pagi Ibu dokter Ada lalat ini, bau sekali lalatnya Aduh, teman-teman Ini buah apa ya, guys? Ibu dokter Iya, kenapa buah? Aku ini adalah buah Buah coklat Oh, buah coklat ya? Iya, ada yang bau sekali ini Apa yang bau sekali ini? Liatin tuh, lalat lagi terbang Ya ampun, teman-teman Dia tidak tahu kalau dia lagi membusuk Kemudian ada ulat yang lagi Lagi goyang-goyang ini di bawah mulutnya Hah, ada apa tadi, ibu dokter? Ibu dokter tadi bilang apa? Ada ulat Iya, buah coklat Yang bau itu bukan lalatnya Tapi kamu sudah membusuk Oh, tidak Cepet, ibu dokter, obatin aku Aku tidak mau lama-lama di sini Ini klinik kok aman nih, liatin Oh, kenapa ada cacing begitu panjang warna hijau Kemudian dia jelek sekali Aduh, cacing ini Ini pembuat masalah ini Sekarang ini Kenapa aku busuk begini? Mungkin kamu terlalu matang buah coklat Jadinya terkena air Kalau buah-buahan terkena air Dia bisa menjadi membusuk Ah, pantas saja Kemarin kan hujan Aku bermain seharian Dari pagi sampai malam Sampai pagi sampai malam Itu jadi dua hari kan, bu dokter? Ya, pantas saja Kalau buah-buahan tidak boleh terkena air Oh, nah kita Kita suntik dulu ya Buat apa ini, bu dokter? Aduh Ini membuat kamu warnanya jadi sama Tidak jadi warna abu-abu Ataupun menjadi lempek Biar tidak nampak busuk Eh, tapi bu dokter Ada yang gelitik-gelitik itu geli Eh, apakah aku cacingan? Jangan-jangan cacing itu sudah bertelur Bertelur Oh, tidak Tidak Eh, kamu jangan sembarang pikir dulu deh Yang penting kamu tenang dulu ya Ya, buah coklat Oh, tidak Tidak Oh Ya ampun Teman-teman, kali ini cacingnya bukan cuma lima teman-teman Tapi cacingnya ini Kenapa? Ada berapa? Apakah ada seratus? Dua ratus? Tiga ratus? Seribu ya? Seribu Eh, nggak sampai seribu buah coklat Cuma ada lapan kok Tapi ini sudah banyak banget Karena pasien sebelumnya strawberry cuma ada lima Eh, aku kira cuma sampai lapan Aku kira seribu, ibu dokter Kalau seribu, habislah aku Nah, teman-teman Kita harus ajak si buah coklat ini bicara terus ya Eh, ibu dokter Sudah habis belum cacingnya disedotin? Sudah Oh, cepat sekali Aku kira masih ada tujuh Semua sudah kita sedot kok Hmm, bagus sekali Sekarang aku boleh keluar enggak? Belum boleh Kamu kan belum dijahit Nanti semuanya keluar gimana? Oh, dijahit ya? Iya, kita rapatkan dulu Karena ini kan lagi luka Oh, luka ya? Baiklah Kamu harus tahan ya buah coklat Kamu kan berani Oh, alamak Aduh, aduh Ternyata tidak begitu susah kan? Ini enggak susah Yang penting kamu jaga kesehatan Jangan main air Jangan kena panas Nanti kamu jadi membusuk lagi buah coklat Oh, iya, iya, ibu dokter Aku akan dengar nasihatmu Aku tidak mau cacingan lagi Iya, nanti kalau cacingan Cacing itu makan kamu loh Iya, iya, ibu dokter Terima kasih ya Sama-sama Nah, teman-teman Kita mau dekor lagi Karpetnya Waduh, mejanya jadi cantik guys Terus kita mau dekor lagi teman-teman Ah, diberi tumbuhan teman-teman Diberikan pot Aduh, kali ini Aduh, pasien ini kenapa lagi ya? Ini pasien apa teman-teman? Apakah kalian tahu? Ibu dokter, aku ini pepaya Aduh, pepaya Kamu kena masalah apa pepaya? Aku bintilan Aku jamuran Ya ampun, jamur putih ini jadi beranak pinak teman-teman Ada puluhan loh Aduh, sampai merinding kita lihatnya Rasanya mau kita garuk-garuk saja jamur ini biar tanggal Jangan-jangan, bu dokter Nanti kulitku jadi rusak Enggak, kita enggak bakalan Garuk-garuk kok Kita semprot dulu ya Hah, disemprot? Nih, lihatin ya Wah, mental satu Kenapa harus disemprot, bu dokter? Iya, jamur ini tidak tahan dengan semprotan yang pembersih ini Waduh, mental sana, mental sini semuanya Tunggu ya Tunggu dulu, waduh Memang agak susah, tapi kamu harus bertahan Aduh, teman-teman Kalau ada jamur, takutnya nanti ada ulat lagi loh Hah, ada ulat? Ulat, aku tidak mau ada ulat Tunggu, tunggu Sabar dulu buah pepaya Kita semprot dulu Ya ampun Ih, menggelinding tuh Waduh, menggelinding lagi Ibu dokter, apakah ini jamurnya bisa menular? Jamur sih, kalau kita pegang ada yang beracun Tapi ini tidak apa-apa kok Ah, apakah saya sudah boleh pulang, ibu dokter? Tunggu sebentar ya buah pepaya Kita cek dulu Ibu lagi ngapain? Kita mau cek dulu ya, sekujurnya Ya ampun, teman-teman Aduh, ternyata jamur itu sudah berkembang biak sampai ke dalamnya, guys Teman-teman lihat kan? Ada apa sih, ibu dokter? Ya ampun Ternyata jamur itu bukan cuma tumbuh di kulit atasmu saja Tapi di dalam badanmu juga ada buah pepaya Oh, tidak bu dokter Aku tidak mau ada jamur yang di dalam badanku Nanti pasti gatal Kemudian dia akan beranak-pinak Kemudian akan menjelaskan sampai ke otakku Aku tidak mau otakku dimakan sama jamur Hah, teman-teman Pepaya itu punya otak ya teman-teman Kita baru dengar loh Ada, kalau tidak ada otak Aku tidak mungkin bisa berpikir Dan tidak mungkin bisa ke klinik ini, ibu dokter Oke deh, oke deh Kamu tahan ya Iya, ibu dokter Ya ampun, itu jamurnya Ada telur hitamnya, teman-teman Aduh, buah apa ini? Kenapa dia seperti buah batu ya Batu hitam ini Ya ampun Ternyata jamur itu jamur beracun Oh, jamur beracun ya Iya, lihatin tuh Tapi tidak apa-apa buah pepaya Sekarang kita mau jahit lagi Biar tidak ada rongga Oh, bu dokter Rasanya kenapa jadi begini Kenapa? Rasanya ngilu banget Tapi kan cuma sebentar Yang penting kamu bisa sehat buah pepaya Iya, bu dokter Ingat ya, kamu tidak boleh berjemur Dan juga kena air hujan Ataupun air apapun itu Kalau aku belum siap dimakan Aku akan menghindari air, ibu dokter Nah, begitu kalau begitu sudah bagus itu Oke, sampai jumpa buah pepaya Hati-hati di jalan Iya, bu dokter Terima kasih Aduh, teman-teman Pasien kali ini Aduh, terlalu banyak penyakit guys Oh, oh Kali ini buah apa ini ya? Ibu, aku adalah buah ya Buah delima Hah? Buah delima? Kamu ini buah jeruk Kok jadi buah delima? Oh, kata mamaku aku buah delima Aku bukan buah jeruk Papaku buah jeruk Mamaku delima Jadi aku ikut mamaku Oh, begitu ya? Eh, ibu dokter Aku sakit Perutku gak enak Aku tidak nafsu makan Aku bahkan tidak mau mandi Aku juga tidak mau berjemur Dan aku tidak mau ke pantai Apa hubungannya buah delima ke pantai? Soalnya aku tidak suka air Sakitnya di mana? Ini di bawah perutku Eh, kalau begitu kita cek dulu ya buah delima Baik, baik, baik Tapi aku takut Jangan takut Kalau mau sehat itu Harus berani, oke? Baiklah, ibu dokter Sakit gimana ini? Delima, kamu ada bayinya loh Hah? Bayi? Ibu dokter, kamu jangan salah loh Aku ini kan Ini buahnya buah jantan Kenapa aku bisa punya bayi? Oh, jangan-jangan Itu kan buah Oh, aku tahu itu biji-bijinya ya Oh iya teman-teman Delima kan punya biji-biji kecil Yang warnanya warna pink ya Ah, ternyata aku jadi papa Papa, papa, papa Oh, anakku Dia mirip denganmu loh buah delima Yuh, anakku adalah biji Iya sih Ini buah delima yang aneh teman-teman Dia jantan tapi kok bisa punya bayi ya guys Mungkin bayi itu cuma bijinya teman-teman Biji-buah biji delima ya guys Yang manis-manis itu Oh, bu dokter Aku mau pulang bu dokter Tolong segerakan dong dijahit Soalnya aku mau bawa anakku pulang Oke Waduh teman-teman Dia berani sekali guys Bahkan tidak bersuara teman-teman Sudah belum dijahitnya bu dokter Sudah buah delima kamu bahkan tidak mengeluh ya Ah, buat apa dikeluhkan Aduh rasanya nyaman kenapa dingin-dingin Ini plaster biar cepat sembuh Aduh aku jadi papa tidak disangka Papa, papa Aduh teman-teman kita jadi pusing ya guys Ibu dokter ini jadi pusing kepalanya Ibu dokter terima kasih ya Sama-sama buah delima Aduh bayi kamu lucu sekali Oke Kita dekor lagi teman-teman Waduh jamnya jadi jelek guys Tidak begitu cantik Oh ganti lagi Aduh kenapa rak bukunya jadi pohon Nah yang ini Wih lebih canggih teman-teman Ada lampunya Aduh ada lagi-lagi ada buah yang busuk teman-teman Buah apa Oh ini buah manggis teman-teman Sudah pasti buah manggis Tapi teman-teman kalau kita menghadapi buah manggis Pasti dia nangis teman-teman Karena penyakitnya ini empat guys Empat sekaligus di dalam tubuhnya Pasti dia merasa sangat sedih Tapi kita harus obatin dia Ayo kita obatin buah manggis Halo buah manggis Selamat datang di klinik buah-buahan Ibu dokter Aku tidak enak banget badanku Aku merasa gatal Merasa nyeri Merasa geli Dan merasa bau Badanku bau Padahal aku sudah mandi satu hari lima kali loh Ibu dokter Tolongin dong Apa yang terjadi kepada aku Maaf ya buah manggis Saya sebagai dokter saya harus jujur Iya ibu dokter Tolong jujur Jujurlah padaku Oke disini ada cacing Hah cacing Kamu kan gendut Jadi kamu tidak bisa melihat di atasnya itu ada apa Ternyata ada cacing Kemudian kamu ada nanahnya Kamu jerawatan Setelah itu kamu busuk Dan semua kulit kamu berubah warna menjadi lebih coklat hitam Kenapa bisa Kamu mungkin tidak malas mandi Tapi karena kamu keseringan mandi Kamu terkena air buah manggis Setelah itu kulitmu jadinya membusuk Karena buah-buahan itu tidak boleh sering kena air buah manggis Ibu dokter tolong selamatkan aku Aku tidak mau menjadi membusuk dan dimakan sama ulat Dan juga ini korengan Aku tidak mau Ada jerawatan juga Baiklah Kita pertama-tama cabut dulu cacingnya ya Iya ibu dokter Ya ampun Cacingnya segini gede Nah selanjutnya ini Kita mau tekan lagi jerawatmu Karena jerawatmu ini Ada bakterinya Kalau tidak ditekan keluar Nanti dia jadi membusuk Bisa berulat lagi Iya iya ibu dokter Tahan ya Kita tekan dulu teman-teman Oke Ibu sudah pecah belum? Belum Kita baru mau mendekati ini jerawatnya Tahan ya Waduh teman-teman Jerawatnya makin membesar Ya besar banget jadinya ini Sudah pecah belum ibu dokter? Belum Bentar Waduh meletus Oke Sekarang cacing dan juga ini Jerawatnya sudah kita angkat ya Tapi Tapi ibu dokter Korengan dan busuknya gimana? Tunggu Aduh Kita bersihkan dulu teman-teman Ah ternyata noda yang membusuk teman-teman Ah syukurlah Kamu ternyata tidak membusuk Tapi memang ada sedikit noda bau di badanmu Ah Jadi sudah aman? Sudah buah manggis Kamu sudah boleh pulang Tidak perlu kita operasi ya Wah aku aman Iya Kamu harus selalu menjaga kesehatan Dan kalau bisa kurangin saja satu hari mandi dua kali saja manggis Jangan lima kali Baik ibu dokter Terima kasih Oke Kita lanjutkan lagi teman-teman Tapi kita tidak mau mendekor dulu ya Oh Tadi itu buah manggis Terus ini buah apa teman-teman? Oh ini buah ini sayur terong guys Halo terong selamat pagi Dokter aku bukan terong Aku ini manggis ungu Aduh teman-teman Tadi yang coklat dia bilang manggis Sekarang yang ungu juga bilang manggis Ya mungkin mereka cuma saudaraan teman-teman ya Ayo kita lihat dulu Ibu dokter Kenapa ada lalat-lalat ya? Lalat? Oh karena kamu busuk loh Kamu ada noda busuk ini warnanya Hijau ke abu-abuan Oh jadi lalat ini terus menghinggap di dekat korenganku ya? Iya Lalat itu sangat suka korengan-korengan yang berbau basah dan busuk Kenapa harus begitu ibu dokter? Karena memang makanan lalat-lalat itu begitu Oh lalat ini harus diusir Cepetan diusir ibu dokter Oh kita tidak bisa mengusirnya Liatin tuh Hush hush Gak mau pergi dia buah terong Hush hush Kita harus perbaiki kamu dulu Kita suntikan dulu cairan vitamin ini ya Wah Aduh Karena tadi dia membusuk Pasti di bawah kulitnya itu ada cacingnya teman-teman Buah manggis Kami harus operasi kamu dulu Takutnya Yang membusuk itu di bawah jaringannya itu ada ulat Hah? Ulat? Iya bentar ya Kamu tahan ya Aduh teman-teman ada ulat nggak? Oh bukan ulat ternyata Oh ternyata manggis ini punya bayi teman-teman Aduh maaf ya Kita kirain tadi ada ulat Iya ibu dokter Soalnya dia geli-geli Oh ternyata buah manggis itu Bukan bayi manggis itu ternyata menendang-nendang perutmu Karena dia sudah besar Nih liatin Mama Mama Ih mirip sekali denganku Iya namanya juga anakmu Nah bayinya sudah kita angkat dari perutmu Dan kamu tidak perlu bersedih lagi Baunya sudah tidak ada Bahkan tidak ada cacingnya Yang kita kira cacing itu ternyata malah bayimu Iya ibu dokter Eh tunggu Bayinya jangan pergi ya Jangan pergi-pergi ya bayi Oke kamu tahan sebentar Nah sekarang Sudah dijahit Kita sekarang mau letakkan plasternya Nah kamu sudah bisa pulang ya buah manggis Iya ibu dokter terima kasih ya Sama-sama buah manggis Oke teman-teman Ini pasien terakhir kita teman-teman Karena sudah sore ya Oke kita tidak menerima pasien lagi ya Tapi ibu dokter saya sudah sampai sini Oh kalau kamu memang kita terima buah cabai Tapi untuk yang buah-buahan yang lain sudah tidak Karena kita sudah menutup klinik Sudah malam ini Aduh cabai kamu kemana saja Ya ampun Kamu terkena bercak-bercak lumpur ya Iya ibu dokter Tolong dibersihkan bercak ini setelah aku mandi Tidak mau tanggal-tanggal Oh ini harus dibersihkannya dengan alkohol Ya ampun Nah Aduh teman-teman Ternyata ada diagnosa lain lagi Buah cabai ini bukan hanya terkena lumpur teman-teman Tapi lumpur itu sudah mengendak ke dalamnya Kita tidak tahu kalau itu bayi atau cacing teman-teman Mungkin juga batu ya guys Batu dari cabai teman-teman Cabai dengan berat hati kita mau sampaikan Kalau kamu harus dibedah dulu Hah dibedah Iya Aduh ibu dokter aku mau pulang Tidak bisa kamu harus dibedah dulu biar sehat Takutnya ada cacing Hah cacing aku tidak mau ada cacing Iya karena itu kamu harus tahan dulu ya buah cabai Ya teman-teman Ternyata dugaan dokter benar teman-teman Cabai kamu bukan saja kena cacingan Tapi kamu ada bayinya Hah aku ada bayi Iya Waduh untung kamu datang Kalau kamu terlambat datang Cacing ini sudah Untung kamu cepat Kalau tidak cacing itu sudah bisa makan bayimu loh Dimakan itu daging-dagingnya Aduh dokter kamu jangan nakutin Enggak nakutin kok orang kita ngomongnya benar Ini liatin bayimu Dia pakai topi juga ya Iya mama kamu cantik mama Nah sekarang kita mau tutup dulu ya hasil bedahnya Cepat-cepat saja teman-teman Supaya si cabainya tidak kesakitan ya guys Dokter terima kasih Aku sudah bebas cacing dan aku punya bayi yang cantik Iya cabe Lain kali kalau jalan jangan terkena lumpur Nanti cacingan lagi Iya bu dokter Oke teman-teman terima kasih telah menonton AB Gamesport Terus ikuti video AB Gamesport selanjutnya teman-teman See you next time and bye-bye ya guys Bye-bye ya guys Bye-bye ya guys